Bila sampai mana bertahan, bila sampai harus ku kenang, setiap kali bertentangan, tidak ketenangan Bang tolong react, seorang artis disuruh buka jilbab Putuskan berhijab, artis cantik tersinggung disuruh lepaskan jika mau bersuting Viral di media Malaysia, selasa seorang Melayu bercakap prank, berbahasa Mandarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dua, tiga Mia Sara mengaku tidak habis pikir dengan orang-orang yang tidak menghormati keputusannya untuk memakai hijab Artis muda dan cantik Mia Sara mengaku tidak habis pikir dengan orang-orang yang tidak menghormati keputusannya untuk memakai hijab saat syuting Gadis Malaysia ini memutuskan berhijab sejak lima tahun lalu Dia merasa sedih dikarenakan, dibilang tak laku dan sombong sejak berhijab Jadi dia untuk menutupi sebuah aurat Tapi dia tidak diterima oleh produser-produser atau seorang-seorang aktor Tidak menerima dia jikalau ya, tidak menerima dia jikalau dia memakai hijab gitu Jadi untuk memutuskan si wanita ini harus membuka hijab baru dibuat sebuah syutingan gitu ya Jadi beliau ini menolak gitu ya Mia yang saat ini berusia 16 tahun kemudian memberikan penjelasan kenapa dia jarang tampil di akhir-akhir ini di dunia hiburan Malaysia gitu Jarang tampil bukan karena tak laku Tapi katanya sebenarnya banyak juga yang menawarkan kepadanya untuk berekting lagi Tapi semua tawaran itu ditolak dikarenakan tim produser meminta untuk melepaskan hijab guys Nah untuk melepaskan hijab tapi dia menolak gitu ya Akibatnya tawaran job untuk berekting jadi berkurang gitu Wah orangnya cantik sih ya, cantik manis gitu Oke adik Mira, adik Mira datang sama abang aja lah biar abang yang jaga Oke guys jadi bercanda 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 Nah jadi kita coba lagi dengar ya Setelah saya memakai hijab tawaran memang berkurang Ada yang terpaksa saya tolak sebab mereka meminta saya untuk meninggalkan hijab Wah untuk meninggalkan hijab gitu ya Mungkin dikarenakan itulah banyak yang mengira saya tidak main sinetron lagi Jelas Mira oke Mira mengakui bahwa 3 tahun setelah memutuskan berhijab Di karirnya memang sempat berjalan cukup lambat oke Baru tahun 2020 kemarin pemilik nama asli Mira Sarah Nasuha ini memulai aktif bermain sinetron lagi Tersinggung dengan orang-orang produksi yang dikenal sejak kecil Awalnya Mira mengira tim produser menghormati keputusannya untuk tetap berhijab saat berekting lagi Tapi ternyata tidak sama sekali gitu ya Mira pun jadi tertekan oke Masya Allah orangnya cantik sih ya Masih umur 19 tahun geng Oke jadi kita lanjut lagi Dia bahkan merasa tersinggung dengan permintaan seorang anggota tim produser yang sudah dikenalnya Dengan sangat baik sejak dia kecil gitu Yang membuat saya lebih tertekan dan tersinggung adalah ketika ada orang TV Atau orang produkser yang kenal baik dengan saya dan sering mengajak saya berhijab sejak masa kecil Meminta saya untuk membuka hijab katanya Wah itu parah banget sih ya parah banget Karena dari kecil dari kecil itu dia memang memakai jilbab udah acting dari kecil sama beliau udah syuting gitu ya Tapi sudah dewasa dia diminta untuk membuka hijab gitu Ya kalau gue pribadi sih gak mau ya Bagus gue hilang kerjaan daripada gue harus membuka aurat gue gitu ya Mempaparkan aurat ke media-media gitu Oke kita lanjut lagi Takkan tinggalkan dunia seni mesti berhijab Oke takkan tinggalkan dunia seni meski berhijab Oke betul-betul Meski mendapatkan tantangan yang cukup berat saat ini kembali acting di dunia hiburan Mia mengaku sudah mantap dengan keputusannya berhijab Mia bahkan tidak akan meninggalkan dunia seni karena bidang ini sudah menjadi tempatnya Tumbuh dewasa sejak dia masih berusia 4 tahun Wow Masya Allah cantiknya Saya masih tetap akan memakai hijab dikarenakan saya memakainya bukan karena ada yang memaksa Saya benar-benar ingin memakai hijab Itulah kunci saya untuk istiqomah dan selalu ingat niat menjadi benar Oke 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 Istiqomah dan selalu ingat niat untuk menjadi benar gitu Pungkasnya gitu ya Jadi ini adalah tantangan dari suara dari si wanita ini gitu ya Istiqomah dan selalu niat ingin memakai hijab gitu ya Jadi ini adalah keputusan dari seorang wanita ini gitu ya Istiqomah dan selalu ingin niat untuk menjadi benar gitu Oke benar-benar Mia mengambil keputusan memakai hijab pada tahun 2016 Saat itu dia baru saja pulang dari menunaikan ibadah umroh Wow ini cantik banget sih Wow Masya Allah ini cantik Wow gila men Ini parah sih Nah Ada seorang produser atau seorang Ya bisa dikatakan gue sebagai aktor gitu ya Gue sebagai aktor Dan sering syuting kepada beliau gitu Sering syuting kepada seseorang Seorang perusahaan gitu ya Yang mana dari awal ya contohnya nih Contohnya si A ini ya Jadi kita bilang si A Si A ini sering dari kecil itu sudah memakai hijab gitu Menutup hijab gitu Itu dari kecil sudah syuting dengan seseorang aktor tadi gitu ya Dan ketika sudah dewasa Dia dimintai untuk membuka hijabnya guys Itu maksudnya apa gitu ya Dan Miyasara ini baru beberapa hari pekan yang lalu Itu dia baru saja pulang melakukan ibadah umroh gitu Jadi pulang diajak syuting Dan dimintai untuk membuka hijab Itu kan mustahil gitu ya Sementara dia dari umur 5 tahun itu sudah memakai hijab gitu Jadi setelah besar gitu disuruh gitu aja kan gak mungkin gitu ya Dan dia juga mengatakan bahwasannya Dia memakai hijab itu tidak ada terpaksa Atau tidak ada hal maksud lain Hanya saja dia memakai sebuah hijab itu adalah untuk menutupi auratnya Dan melakukan suatu hal itu dengan benar gitu guys Ini viral sih beberapa hari yang lalu ya Selasa 19 Januari 20-21 gitu guys Ini parah-parah banget guys Gila-gila Itu dari kecil dia sudah memakai jilbab Sudah besar dia dimintai untuk memutuskan Melepas hijabnya Yang gak mungkin juga gitu ya Oke guys jadi kita lanjut lagi ke video yang kedua Jadi ini adalah salah satu permintaan subscriber channel ini juga Yaitu yang berjudul Melayu Cakap Cina guys Jadi ini ceritanya prank gitu ya So kita jumpa berlama-lama lagi And let's we go Boom Mereka tahu semua guys Mereka tahu semua berbahasa Cina gitu ya Jadi ini mereka 4 orang gitu ya Dua orang jadi seolah-olah bertanya dan dua orang menjawab gitu Men to go menara KL Kebingungan anak orang kebingungan Gila-gila gila 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 Ini bakatnya yang 4 orang ini gila sih Keren-keren And then you just go in All the inside This is the mission station Oh ini kan saya cepat pusing Parah-parah-parah Parah Itu si cewek sampe bantuk geng Oke tunggu sebentar Ini gila sih Ini yang 4 orang ini sebenarnya gimana ya Ini 4 orang ini adakah memang betul-betul darah Malaysia Darah Melayu punya gitu ya Memang betul-betul orang ini adalah Tempatan duduk atau warga negara Malaysia Dan bisa berbahasa Mandarin atau Cina gitu ya Gila sih menurut aku Karena Ya bisa dikatakan Kuasa Gimana ya Menguasai bahasa internasional juga gitu ya Ada Inggris ada Cina gitu Gila men Keren-keren-keren Jadi itu ceritanya Ada dua orang yang proper bertanya Dan dua orang itu menjawab dengan bahasa Mandarin Atau bahasa Cinanya gitu geng Dan yang di prank itu semuanya terkejut geng Gila nampak gimana ya Begitu nampak ya reaksi orang-orang Yang di prank itu gitu loh Terkejut gitu geng Aduh Station Bukit Nanas Station Bukit Nanas Kan Bukit Nanas Bukit Nanas Bukit Nanas Bukit Nanas Bukit Nanas Bukit Nanas Nampak ya reaksi yang di prank itu nampak gitu Gila Banyak ya orang-orang Cina gitu ya Di prank gitu Min Nampak ya Nampak ya reaksi yang di prank itu Nampak ya reaksi yang di prank itu Kan sebagian banyak sih Prank-prank itu settingan gitu ya Kalau naik MRT kan naik bus MRT Bukit Bintang Ada dua cara Satu monorail Monorail segini saja Oh ini monorail? Yang inilah monorail Oh oke Kalau naik monorail lepas itu Terus Terus sampai Naik ke Monorail ini Kebingungan anak orang Oke nothing Jadi pranknya udah selesai Melayu cekap Cina Jadi itu ceritanya Yang empat orang ini Dua orang yang bertanya Berbahasa Gimana ya Berbahasa Melayu lah gitu ya Jadi Orang Mandarin disana Orang Cina disana Itu membawa Bahasa Melayu Sementara yang Datang tadi itu Membawakan bahasa Cina gitu Ya gue terkejut lah gitu ya Kok tau sih orang ini Bahasa aku gitu ya Kalau memang aku tau Dari awal mereka tau Berbahasa Cina Mungkin aku menjawab Perkataan mereka Dengan berbahasa Cina juga gitu geng kan Aduh Oke 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 Terbaik 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 Siap brother Semoga sehat selalu Itu yang empat orang ya Gila sih bakat mereka Karena kan gimana ya Prank itu kan banyak settingan Tapi ini enggak geng Gue lihat real gitu ya Yang orang-orang Gimana ya Orang-orang yang di prank itu Nampak reaksinya terkejutnya gitu geng So jadi sampai disini video ini Bidang kurang salah minta maaf Jika ada perkataan salah Yang salah Tolong luruskan di dalam komentar Jadi bagi kalian yang baru Sehingga cari ini Jangan lupa like comment, subscribe, share Video ini ke media-media sosial Kalian saya Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye bye